Sering sekali saya menyampaikan sebuah kata yang sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri Allah tidak pernah menyewajibkan kita untuk sampai di ujung kebenaran Tapi Allah mewajibkan supaya kita mati di atas jalan kebenaran Semoga kita senantiasa menjadi hamba, hamba yang mencintai kebenaran di dalam kehidupan kita Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Karena sesungguhnya pada kehidupan di dunia Ada sebuah titik bernama syurga dunia Yaitu yang dimiliki bagi mereka yang senantiasa bersabar dan bersyukur pada setiap papak kehidupan mereka Kehidupan ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Kadang kehidupan berjumpa dengan kekecewaan Kadang kehidupan berjumpa dengan penderitaan Kadang kehidupan kita memperjumpakan kita dengan takdir yang tidak pernah kita duga Dan tidak pernah kita rencanakan dan planning Tapi begitulah kehidupan Hidup itu bukan apa yang kita mau Tapi hidup itu dengan apa yang Allah mau dan apa yang Allah gariskan Allah tidak perlu meminta kepersetujuan dari kita Tapi Allah itu mewajibkan bagi kita untuk bersabar dan bersyukur pada jalan kehidupan kita Maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan yang lebih besar Daripada setiap irisan ujian yang terkadang kita jumpai dalam kehidupan Allah tidak pernah mengatakan kehidupan ini gampang Allah mengatakan hidup itu keras Hidup itu juga berat Tapi Allah mengatakan dibalik kerasnya dan sulitnya Kita dalam kehidupan ada dua kemudahan yang Allah akan berikan Dan inilah yang menjadikan kita Menata hati kita Supaya kita bersyukur kepada Allah Dengan kesyukuran itu akan membersamakan kita dalam pertolongan Mengapa orang yang banyak duit belum tentu bisa menyelesaikan masalah Kenapa orang yang terkenal juga belum tentu menyelesaikan masalah Kenapa orang yang punya jabatan tinggi belum tentu bisa menyelesaikan masalah Karena kita tentunya paham yang menyelesaikan masalah itu hanyalah Allah Bukan manusia dan bukan makhluk Kita sering menjumpai ada orang kaya raya Saya pernah berhadapan dengan orang yang curhat Bagaimana dia menghadapi putranya yang sangat menyesakkan dada Seluruh kekayaan yang dia miliki Seakan tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah yang dia hadapi ketika Anaknya memusuhi dirinya Artinya semua kekayaan yang dia dapatkan seakan tidak ada artinya Dengan masalah yang dia jumpai Ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi pun tidak lepas dari masalah Disitulah kita harusnya mengerti Kekayaan, jabatan, nama kita dan posisi kita di masyarakat Itu sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang kita jumpai Yang bisa kita lakukan adalah memberikan harapan hanya kepada Allah Supaya Allah yang menyelesaikan setiap masalah yang kita dapatkan Ketika hidup tidak sebagaimana idealisme kehidupan di syurga Syukur itu merupakan sebuah kunci yang membuka datangnya satu persatu pertolongan dalam kehidupan kita Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur Bersabar dalam setiap irisan takdir kita Dan semoga Allah senantiasa memberkahi jalan kehidupan kita Dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam apapun yang kita temui pada setiap ujian yang kita dapatkan Dan semoga Allah senantiasa memberkahi jalan kehidupan kita